hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue kembang goyang satu kilo tepung super renyah kriuk sama sekali tidak alot gurih kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan enam butir telur suhu ruang 415 gram gula pasir setara dengan 29 sendok makan setengah sendok makan panili bubuk setengah sendok makan garam lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini kemudian masukkan 1250 mili santan kekentalan sedang lalu aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur dengan rata untuk santannya saya masukkan sebanyak dua tahap setelah seluruh santan masuk dan tercampur rata seperti ini masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan 335 gram tepung tapioca setara dengan 33 setengah sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan 165 gram tepung beras setara dengan 16 setengah sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata nah untuk santannya saya dapat dari empat saset santan dan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 1250 mili ya teman-teman setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini lalu tambahkan wijen secukupnya ini opsional lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata ini siap kita cetak selanjutnya panaskan minyak goreng dengan cetakan menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah cetakannya panas lalu angkat cetakan kemudian goyang-goyang supaya minyak yang lengket di cetakan turun setelah itu celupkan cetakan ke dalam adonan kita celupkan sampai penuh jangan sampai tenggelam kemudian goyang-goyang supaya adonan yang tidak lengket di cetakan turun lalu masukkan ke dalam minyak panas nah ini posisi cetakannya menggantung tidak sampai ke dasar panci ya teman-teman setelah adonannya mulai kokoh kemudian lepaskan secara perlahan kemudian panaskan kembali cetakannya nah untuk cetakan yang satunya juga sudah panas lalu goyang-goyang supaya minyaknya turun kemudian celupkan jangan sampai tenggelam setelah itu masukkan ke dalam minyak panas setelah kokoh kemudian lepaskan adonan dari cetakan secara perlahan dengan cara digoyang-goyang setelah itu panaskan kembali cetakannya ini kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata tidak gampang gosong warnanya cantik hasilnya renyah dan kriuk ya teman-teman setelah satu sisi berwarna kuning keemasan kemudian kita balik nah untuk cetakannya sudah panas kita celupkan lagi ke dalam adonan setelah kedua sisi berwarna kuning keemasan kemudian kita angkat lalu tiriskan nah untuk adonannya bisa sesekali kita aduk supaya tercampur dengan baik ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak kalau minyak di dalam penggorengan atau panci berkurang bisa kita tambahkan dan tunggu sampai panas ya teman-teman nah ini dia kembang goyangnya sudah jadi satu resep ini menghasilkan 150 biji kue kembang goyang dengan diameter cetakan 9 cm ya teman-teman kue kembang goyang ini bahan-bahannya sangat ekonomis buatnya mudah hasilnya cantik rasanya dijamin super duper mantul super duper juara teksturnya super renyah kriuk sama sekali tidak alot tidak berminyak manisnya pas gurih ini enak banget recommended banget dan harus dicoba supaya renyahnya awet tunggu dingin dulu baru disimpan di dalam toples ya teman-teman terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video video kami berikutnya terima kasih Hai Terima kasih.